Halo assalamualaikum teman-teman ini kita akan masak sup ini dari sip sipan ini kita kemarin jalan-jalan ke pantai di banjarannya dekat rumahnya saudara itu katanya kan kalau sore hari ayatnya kan lagi curut itu bisa lah mengambil sip sipan ini kali-kali kita nyari akaknya enggak mau bantu karena takut belum pernah tadi kan harus kecelep itu agak lumpur-lumpur gitu pasir gelumpur itu agak keceler jadi gak mau berani mama sendirian yang kita ngambil ini hari ini dapat satu mangkuk kita masak sup untuk asik baiknya ya dimasak langsung setelah dapat dari kantong biar itu wonge kalau bilang orang jauh itu wonge itu masih besar dan masih bisa diambil ini tadi kelihatannya agak susah diambil ini pakai tusuk gigi juga sulit ini ngambilnya tapi yang yang penting dapat gizinya itu lho bagus untuk adik banyak mengandung kalium-kalium kalsium kospor magnesium bagus untuk tulang lain mumpung lagi ini masih dalam masa pertumbuhan masih balita itu kecil ya masih kecil batita ini belum sudah tahu kok takannya gak mau ngicipin karena sudah pergi ke sekolah di mama mama ini masak sendirian aja ini ya ini tadi kita masukkan bawang putih bawang merah iris tipis lalu ini ada sisa pangkal dari daun bawang termasukkan sekalian iris tipis juga kita kasih garam satu sendoknya dulu soalnya kan belum pernah masa ini apa menyerap garam atau apa gimana soalnya katanya dari seafood itu kan enggak butuh garam banyak karena dia dari laut kita masih bikin pertama kali ini jadi masih coba-cobalah satu adik ini nanti kita juga tambahin tomat ya Kenapa kita tambahin tomat seperti belakang setelah melidih banget biar itu loh bibinya tomat tapi ayah itu enggak hilang nggak rusa jimungan agak lalu aja gitu aja lalu masa terus nggak kita nggak butuh rasa asi apa rasa asem soalnya maunya kan bukan asam masam sifu tapi ini cuman sub itu aja ini kita tambahin jeruk juga untuk ini kita tambahin jeruk biar ada rasa segernya gitu loh walaupun juga ada rasa seger dari rasa alami dari rasa terasa lauk banget gitu masih enaklah karena masih teras ini merung lauk oh ya nanti kita tambahin tomat ya Nah setelah mendidih seperti ini siap tambahin tomatnya semuanya enggak kita masukkan awal soalnya kalau awal nanti takutnya sudah layu kita penginginkan rasa dari tomatnya aja dan biar kita mendaki tempatnya juga enggak enggak rusak nanti kita biarkan satu menit tempat mendidih sudah cukup kita angkat kita matikan kita menunggu satu menit aja ya untuk tomatnya ini coba kita cek ini masih kurang asin teman-teman tambahin lagi lah kita coba iya masih kurang asin ketambahin lagi ya ada barangnya ya cukupnya tengah sedikit tadi ini adiknya pasti nasa misalnya kan ini juga bagus banyak mengandung kalium kalsium fosfor untuk kesumbuhan tulang adik dan adik itu kan suka makan apa ini semoga adik suka tapi biasanya juga pain-pain aja dengan makanan jarum kan apa saja bisa masuk yang penting makanan halal mungkin ya nah ini dia sudah selesai kita tajukan dalam mangkuk cantik ya warnanya ya kayak batik gitu ya hijau-hijau gimana gitu seger deh rasanya tadi mamang ikutin rasanya seger banget Oke terima kasih semoga bermanfaat selamat mencoba Assalamualaikum